Ini kesalahan fatal Vicky Prasetyo yang bikin Angel Lelga pilih selesaikan kasus lewat jalur hukum. Karton News, hingga saat ini, aduan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo terhadap Angel Lelga masih terus berlanjut di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dari pihak keluarga Vicky Prasetyo sudah mencoba meminta agar masalah ini diselesaikan secara damai. Namun, dari Angel Lelga sendiri nampaknya enggan menarik kasus yang sudah ke ranah hukum tersebut. Semua yang berada di ranah hukum memang harus dijalankan prosesnya. Kalau masalah maaf atau bagaimana, biar urusan saya dengan Allah saja, ungkapnya pada kanal Youtube Langit Entertainment, dikutip oleh Tribun News, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2021. Menurut Angel, apa yang terjadi padanya tidaklah mudah untuk dimaafkan. Ia merasa harga dirinya dicemarkan oleh satu keluarga. Yang terpenting baginya adalah meski diperlakukan secara jahat, Angel tidak membalas dengan kejahatan pula. Baginya sendiri cukup meminta keadilan lewat payung hukum. Menurutnya ada beberapa kesalahan terbesar yang Vicky lakukan padanya. Kesalahan itu adalah saat saya meminta cerai, dia tidak mau menceraikan saya secara umum, kata Angel Lelga. Menurutnya, saat Angel meminta cerai, Vicky tidak menyetujuinya. Selain itu, kesalahan terbesar Vicky adalah ia sempat memberi ancaman kepada Angel. Yang paling parah adalah ancaman SMS yang mengatakan saya akan merusak hidup kamu kalau kamu tidak menerima saya, keluarga saya. Saya membuat serusak-rusaknya perempuan. Dan orang tidak bisa percaya kamu, papar Angel lagi. Menurut Angel, SMS tersebut adalah bukti jika penjebakan tersebut telah direncanakan. Menurutnya perceraian biasa tidak akan menjadi masalah. Namun lain cerita jika menjebak dirinya dengan seorang teman di dalam kamar. Saya gak minta o enggak ini pembelaan Angel. Terserah, yang penting saya sudah buktikan di kepolisian. Dan sudah ada hasil visum. Dikeluarkan pihak kedokteran, bukan dari kepolisian. Semua telah dilakukan proses itu, semua negatif, pungkasnya.